Halo, jumpa lagi dengan saya Donny di channel BTC Dana Kita akan membahas tentang supply demand area Materi kali ini, ini merupakan materi tambahan analisa Jadi supply demand area ini adalah hal yang sangat penting untuk membantu kita nanti menentukan titik entry point maupun exit point Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu bahwa supply demand area ini adalah dasar dari pergerakan harga itu sendiri Jadi harga itu jadi mahal atau jadi murah, itu acuannya adalah supply demand Jadi supply demand ini merupakan representasi dari murah atau mahalnya suatu harga Tentu di forex market itu, kalau ada harga murah, itu di bawahnya masih ada harga yang lebih murah lagi Dan tentu saja, supply demand ini kalau digabungkan dengan support, resistance, dan trend Dan juga indikator lain yang Anda gunakan atau Anda pilih Ini akan jadi hal yang sangat bagus untuk membantu kita menentukan posisi di mana kita entry maupun exit nanti Supply demand area sebagai tambahan Ingat teman-teman, tambahan Apa itu area supply dan demand? Demand sebenarnya ini sama saja Itu seperti tahanan harga Jadi kalau supply itu adalah tahanan atasnya Sedangkan demand itu adalah tahanan bawahnya Maksudnya apa area supply itu? Jadi kalau merujuk di chart, ini kita lihat Secara garis besar itu adalah candle kecil yang setwis Atau bahasa kerennya itu adalah yang likuiditasnya itu besar Atau setwis yang time frame kecil Yang terkadang tampaknya itu adalah candle-candle kecil yang bertumpuk Yang diikuti gerakan jauh ke atas ataupun ke bawah Dalam kasus ini, ini adalah area demand Karena ini di bawah harga yang sekarang Bagaimana nanti kita melihatnya di chart Itu nanti akan saya tunjukkan Juga bagaimana hubungannya dengan support dan resisten Zona supply dan demand ini Ini tersebar hampir di seluruh area di market Jadi Anda akan melihatnya di manapun Di chart nanti Nah makanya kita harus punya acuan tambahan Dan bagaimana hubungannya dengan support dan resisten Oke Jadi kalau kalian melihat ada zona yang seperti ini Dan di sebelah kirinya itu ada support atau resisten yang kuat Ini akan jadi area tahanan kita Atau area untuk kita take profit Atau kita masuk Dan juga area ini Ini juga bisa kita gunakan untuk acuan kita stop loss nanti Oke Seperti yang kalian lihat di chart ini Teman-teman Nah disini kita lihat ada momentum naik yang sangat kuat Dan disini juga ada candle berjajar yang sideways Ini di time frame H1 Tapi kalau kalian lihat di time frame yang lebih kecil Akan kelihatan kalau ini adalah gerakan sideways Nah zona supply and demand itu Akan terlihat tersebar hampir di semua area Jadi dimana-mana ada Lalu bagaimana cara mengidentifikasinya yang mudah Nah yang perlu kalian perhatikan Untuk pertama kali itu adalah Adanya candle besar Momentum atau pergerakan yang lurus ke atas Ataupun ke bawah Dan kita lihat disini ada area sideways kecil kita Jadi disinilah area demand kita Jadi disini area demand kita Nah Di atasnya juga ada banyak pilihan zona kita Jadi disini Sebentar Disini ini juga termasuk Jadi disini dulu atau sebelumnya itu adalah area supply Nah Kalian bisa melihatnya disini ada gerakan candle yang jauh turun ke bawah Nah Jadi disini adalah area supply Tapi di broken Nah Pertanyaannya Bukankah disini bisa kita gunakan untuk tahanan harga Ya Benar teman-teman Tapi Kalau kalian cuma menggunakan area-area ini Tanpa tahu support dan resisten Kalian tidak akan tahu gambaran besarnya Jadi alangkah lebih baiknya Kalau kita memadukan supply and demand ini Dengan support dan resisten Nah Ini Disini Kita lihat Ini ada Sebuah support Yang di break Yang berpotensi akan jadi resisten Seperti yang kita telah bahas di video yang dulu ya Nah Area yang ini Ini adalah area supply Area kita Disini kalian bisa lihat Ini ada candle sideways Candle kecil-kecil yang bertumpuk Lalu ada candle yang gerakannya besar Berarti Area-nya di sekitar sini Ingat teman-teman Ini adalah zona atau area Bukan titik seperti support dan resisten Nah Disini ini juga ada Yang kecil-kecil teman-teman Disini Kita pakai kotak aja ya Ini adalah zona kita Ini adalah zona supply kita Ini adalah area supply kita Dan di bawah sini Ini juga ada area supply Ini ada supply kecil Kita bisa melihatnya dari mana Ini ada candle kecil-kecil Lalu kita lihat ada gerakan candle yang panjang Jauh Cukup sederhana kan Tapi teman-teman Kita juga harus filter hal tersebut Dengan support dan resisten Disini Di kirinya Di sebelah kirinya ini Kita bisa melihat Tidak adanya support dan resisten Yang signifikan Kita melihatnya disini ini Jadi Level harga di area sini Ini kemungkinan akan tertembus Seperti yang disini Seperti itu Cara identifikasinya Nah disini Kita juga ada area supply juga Area supply juga disini Untuk menandai supplynya Kita tandai candle kecil Candle kecil terakhir Dari shadow ke shadow Jadi dari Shadow ke shadow Nah disini teman-teman Ini disini Dogecoin Harga Bereaksi di titik support yang ini Disini harga Melakukan retracement ke atas Kalau kita analisa Di Dogecoin Ini Dogecoin Trendnya sedang turun Disini ada support area Yang akan jadi resisten Titik-titik resisten Dan disini Kita punya Candle panjang Dan juga ini candle kecil Itu supply kita Dan itu Bisa kita jadikan acuan Untuk kita masuk ke market Nah sekarang Kegunaannya Satu Untuk identifikasi Tahanan trend Nah ini yang menarik Teman-teman Jika kalian melihat di time frame Atasnya Yang daily Atau weekly Kalian akan melihat Zona Supply and demand Yang besar Seperti di area ini Di area ini Ini adalah area demand Coba kita Kasih warna Nah disini Ini adalah area demand kita Di time frame yang besar Ini di harga 0,07 Ya 0,07 ini Dogecoin Nah Lalu apa Yang bisa kita manfaatkan Dengan kita mengidentifikasinya Di time frame yang besar Biasanya Jika harga Menghantam Area Supply Dan demand Di time frame Yang besar Biasanya Trend Di time frame yang kecil Itu akan Sideways Jadi Seperti ini Sideways Kalian bisa cari Area Supply and demand Di time frame yang besar Dan buktikan sendiri Lalu bagaimana Cara kita mengenal Bahwa trend itu Akan setways Kalian lihat Di time frame yang besar Kalian lihat ke kiri Apakah ada Zona supply Dan demand disitu Itu penting Nah yang kedua Potensial target Dan yang juga ketiga Penempatan stop loss Nah sekarang Ini teman-teman Ini di time frame Besarnya Sedang bereaksi Di area demand Nah Titik untuk Entry pointnya Dan Untuk target Kalau kalian Nge-buy Area Supply ini Ini bisa untuk Target Order buy Kalian Dan ini Ketika harga Bergerak Sudah sampai disini Kalian bisa cari Posisi Untuk Nge-sell Dan untuk Stop loss Itu adalah Di balik Area supply Kalau area ini Adalah merupakan Tahanan Berarti Kita bisa Menempatkan Stop loss Kita itu Di balik itu Beberapa orang Akan memilih Untuk Menentukan stop loss Itu dua level Di supply Dua level Jadi stop loss Di situ Tapi beberapa orang Yang konservatif Itu akan menempatkan Stop loss Di sini Jika melihat Posisi sell Jadi Ini adalah Area tahanan Nah Kita bisa menjadikannya Potensial target Penempatan stop loss Dan tentu saja Untuk menambah Akurasi Open posisi Teman-teman Jika Kalian melihat Sejarah Harga itu Akan Mereject Di area-area Yang krusial itu Oke Kita sudah belajar Tentang supply And demand Bagaimana Cara mengenalinya Dengan cara yang mudah Dan gampang Kita lihat Ada candle panjang Lalu ada candle kecil Sebelumnya Di situ kita Tandai Dan yang kedua Dengan itu Kita bisa Mengerti Bahwa trend itu Akan Sideways Atau tidak Dari pengalaman Supply And demand Di time frame Yang besar Itu adalah Tahanan Dari suatu trend Di time frame Yang lebih kecil Seperti Yang tadi Seperti yang ini Ini adalah Di time frame Weekly Ini kita lihat Dodge ini Dodge coin ini Sedang menabrak Di area Demand Makanya dia Sideways Ini di time frame H1 ini Ini Dia Sideways Di area Biru yang besar ini Ini Sideways Jadi Jadi kalau kalian Ingin Nge buy Atau Nge sell Kalian Lihat dulu Ke sebelah kiri Dan yang ketiga Kita juga Belajar Bahwa Area-area ini Ini kita Bisa gunakan Untuk Target Atau titik Entry point Kursial kita Beberapa orang Memang Lebih suka Melihat Supply Dan demand Itu secara langsung Jadi langsung Masuk ke market Di area itu Ada juga yang Untuk melihat Konfirmasi Di area-area itu Jadi nanti Kalau kalian Mau Mencari posisi Sell Di area sini Ataupun area sini Kalian bisa mencari Adanya konfirmasi Adanya candle Engulfing Atau flag pattern Yang bisa jadi Konfirmasi Adanya pembalikan Arah Di area sini Dan tentu saja Di bawah Ada area Demand Ini bisa jadi Target kalian Jika Itu tidak terbentuk Adanya area baru Di sekitar sini Nah Teman-teman Terima kasih Sudah mau menyimak Video ini Jangan lupa Like Share And comment Dan tentu saja Subscribe Bagi anda yang belum Subscribe channel BTC Dana ini Saya Donnie Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax